Budidaya tanaman buah naga memberikan keuntungan yang cukup melimpah. Selain tanaman mudah dibudidayakan, buah naga juga tergolong tanaman buah yang mudah hidup. Meski prospektif, namun tak banyak warga gerobokan yang membudidayakan buah berbentuk aneh ini. Hanya beberapa orang saja yang tertarik salah satunya muhajir. Melihat prospek cerah dari tanaman ini, satu hektare pekarangannya ditanami buah naga. Selama 6 bulan tanaman buah naga sudah berbuah. Apalagi tanaman tersebut untuk perawatannya tidaklah rumit. Hanya berbekal pupuk organik secara rutin dan melakukan penyiangan terhadap rumput di sekitar tanaman. Cerah hujan yang tinggi tidak menjadikan buah naga membusuk, justru malah menjadikan tanaman buah naga semakin subur. Untuk panen, buah naga hanya membutuhkan 8 bulan dan buah bisa dipanen kapanpun. Perawatannya mudah, sekali kira-kira modal sekali, tapi kita terus panen terus. Kalau di buku itu sampai 30 tahun. 30 tahun dan sekali panen terus, tiap tahun terus panen terus. Dan panennya selama musim hujan, sekitar 5 bulan, 6 bulan. Jadi bunganya tiap setengah bulan sekali kira-kira, setengah bulan sekali bunga, satu periode bunga gitu ya. Jadi selama periode hujan ini sekitar 6 kali, 6 kali berbunga ya. 6 kali berbunga, jadi tiap berbunga mungkin 3-4 hari. Sekali periode berbunga itu mungkin malam ini, malam besok, malam besoknya, malam besoknya, itu berbunga terus ya. Kemudian panennya begitu, hari ini panen, besok bisa diambil lagi, besoknya diambil lagi, besoknya dipanen lagi. Untuk harga, buah naga tergolong cukup bagus. Satu kilonya mencapai 15 hingga 25 ribu rupiah. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, permintaan buah naga cukup tinggi. Dari Gerobokan, Santos Prakoso melaporkan.